Memang sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk membahas, membuatnya. Saat saya menurut PP, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 88 tahun 2007, RPJMD itu wajib dibuat paling lama 6 bulan setelah pelantikan kepelah daerah. Saya kan 23 Desember dilantik. Nah, RPJMD itu adalah penjabaran dari visi-misi saya pada saat maju kampanye. Kan visi-misi saya kan kota katuliswa berwawasan lingkungan yang cerdas dan berbatabat. Ada 5 misi, SDM, infrastruktur, pelayanan publik, terus menjadikan kota yang nyaman, teduh, bersih, melibatkan masyarakat, dan lain sebagainya. Perkeadilan itu misinya. Nah, itu dijabarkan di dalam program dari RPJMD selama 5 tahun. Dan RPJMD ini juga mengacu kepada RPJP. RPJP kita sudah ada program jangka panjang yang dibuat tahun 2003-2025. Nah, itu jangka panjang. Jadi, termasuk juga RPJMD, rencana program jangka menengahnya provinsi dan jangka menengahnya pusat. Jadi, sebuah selaras. Kalau teman-teman Dewan menyampaikan itu adalah copy paste, memang ada yang mirip-mirip. Namanya juga program, kan? Kayak kita, dikatakan kualitas, sifat sutur, pendidikan, kesehatan. Itu kan tetap harus berjalan. Jadi, saya rasa nggak ada masalah. Cuma fokus kita, sekarang kita jalan-jalan sudah ada, tapi belum mantap, belum lengkap dengan turun-turun. Nah, itu kita singkatkan. Jalan lingkungan, masih banyak berjalan yang belum mantap. Kita akan mantap, kan? Terus bertahap. Mungkin satu tahun selesai. Kenapa tidak mungkin satu tahun selesai? Karena anggarannya kan cukup besar. Kita mungkin mau berapa triliun. Jadi, itu dibagi selama lima tahun. Sampai 2013. Air bersih juga demikian. Jadi, pelayanan dasar, publik, ini yang menjadi fokus kita. Supaya capaian target SDGIS, ya. Pemimpinan Pusat, Tentang Puntinan, tercapai. Misalnya, pelayanannya bersih 100 persen. Nol kawasan kubu. Sanitasi 100 persen. Jalan mantap, 95 persen. Jalan-jalan lingkungan, misalnya jalan mantapnya 95 persen. Mungkin 100 persen berat. Penduduk miskin, kita tekan. Sekecil mungkin. Kalau dihilangkan, tidak mungkin. Dimanapun tetap ada. Terus, penumbuhan ekonomi, kita diingkatkan. Terus, kita menggali sumber-sumber pendapatan. Kalau masyarakat kota Pontianak ini, sejahtera, makmur, ekonomi bergerak. Ya, multi-praya efeknya bergerak. Karena pembangunan kita yang pas, yang sesuai dengan jalur, semuanya akan naik. Akan meningkat. Contoh satu, misalnya kita bangun promenade. Waterfront. Itu kan bergerak tuh. Ekonomi, tempat pesisata. Nah, wisata di sini kita utamakan wisata lokal dulu. Makanya kita harus berbanyak ruang terbuka hijau, kita berbanyak tempat-tempat bermain, rekreasi keluarga. Setelah itu baru yang regional Kalimantan Barat. Nanti baru dari luar. Baru yang betah untuk datang ke Pontianak. Dan untuk asing, bagaimana kita mancingnya? Kita harus mengandalkan event. Karena wisata alam kita, enggak ada yang spektakuler, kayak Raja Empat, kayak gunung misalnya, kayak air terjun, enggak punya kita. Kita cuma ada suki kapuas. Oleh sebab itu, kita harus menenggarakan event-event yang bersekala internasional. Contoh, Dragon Booth. Nanti ada lagi Lion Dragon, kan? Barongsa etikat internasional. Itu salah satu, misalnya Pontianak City Run, mengundang pelari dari Afrika bahkan datang. Nah, dari seluruh dunia datang ke sini. Nah, dengan cara-cara seperti itu, mereka bisa ikut. Nah, ke depan memang harus kolaborasi antara pemerintah kota dengan kabupaten Sekalbar yang dipasilitasi, yang diinisiasi oleh pemerintah provinsi untuk membangun infrastruktur, biasanya Jalan Tol, Pontianak Singkawang. Ini kan bagus. Oh, iya orang datang ke Pontianak, enggak bosan. Wah, kami mau ke pantai, ke Singkawang. Jalan Tol, satu jam selesai. Kalau sekarang kan lima jam. Jadi, sama ke sebaliknya orang Singkawang juga sama ke Pontianak. Itu pasti akan ada kolerasi apabila infrastrukturnya mantap, terhubung cepat. Pasti mobilitas masyarakat yang bergerak ini juga akan lancar dan cepat. Baik itu orang maupun barang dan produk-produk produksi lainnya yang bisa menimbulkan ekonomi. Itu yang harus dipahami. Pak sempat mendapat kritikan, kemarin kan bukan secara... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.